Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Damiri Story Tentunya masih bersama Mas Dam disini Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan Bagian 4 Cerita ini ditulis oleh Rizka AS Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Saat sampai rumah benar saja Ibu sedang menungguku Dia sudah menjelma menjadi layaknya manusia Sedangkan badanku masih terkapar di lantai Aku langsung melafalkan mantra Dan semuanya sudah kembali normal Nah Kamu kemana sih Kok lama banget Ibu gak bisa tidur Khawatirin kamu Gimana kalau sampai ketahuan warga Ibu akan terus menerotos tanpa nanti jika tidak aku potong Bu Sudah Melati gak kenapa-napa kok Sudah ya Melati mau istirahat Ngantuk Aku menguap dan langsung menaiki ranjang Lalu memasang selimut Subuh ini aku akan tidur dengan sangat nyenyak Pukul 12 siang aku baru terbangun Aku keluar dari kamar Ingin menuju ke kamar mandi untuk mandi Namun aku terhenti karena ponsel yang berbunyi banyak suara notis masuk Karena penasaran begitu banyaknya notis Aku pun mengambil ponsel di atas nakas Saat aku lihat ternyata notifikasi dari grup sekolahku Yang masih aktif dipakai teman-teman Untuk saling tanya soal kabar Walau aku sudah tidak pernah berbaur Disitu tertera foto Yuna Yang sedang berbaring di atas bedroom masakit Rupanya kini dia belum mati Sebuah isi pesan WA-nya aku baca Semua teman-teman ikut nimbrung berkomen di grup Banyak yang mendoakan dan mensufar Yuna Sedangkan aku begitu kesal Dan langsung meletakkan lagi ponselku di nakas Lalu aku bergegas untuk melanjutkan niat awalku untuk mandi Rasanya geras sekali hari ini tenggorokanku pun terasa begitu serat Sebelum masuk ke kamar mandi Aku mengambil air minum dulu di dapur Ya sebenarnya walaupun sekarang aku sudah menjadi jelmaanku yang Aku masih bisa memakan makanan manusia Namun menjadi hambar di lidah Jika makan perut seperti enggan dan menolak Minum pun tidak terasa mengalir ke tenggorokan Seperti hanya numpang lewat saja Begitulah suka duka menjadi kuyang Banyak perubahan yang signifikan Setelah selesai mandi Aku dipanggil ibu dan ayah untuk sarapan walau kesiangan Aku menyendok satu cukil nasi goreng ke dalam piring Cuma sedikit saja sudah cukup Lagian percuma seenak apapun makanan manusia akan hambar di lidahku Anak juga Padahal semasa menjadi manusia normal Ini adalah makanan favoritku setiap pagi hari Sedangkan ibu pelan-pelan sudah bisa menikmati makanannya sekarang Karena sebentar lagi akan terlepas 100% dari kuyang Dia akan kembali normal layaknya manusia biasa Dan akulah penggantinya yang akan menderita beberapa tahun ke depan Nak Kamu kenapa kok senyum-senyum sendiri Lagi bahagia ya Ucap ibu mencairkan suasana Eh, enggak kok bu Aku hanya mulai menikmati hidupku yang sekarang Bohongku Padahal kenyataannya aku bahagia Karena telah membalas sakit hatiku pada Yuna Sampai dia terkapar di rumah sakit Rupanya sekarang aku sudah sekejam kuyang pada umumnya Biarlah Memang kenyataannya sekarang aku ini adalah kuyang Aku pun sudah lupa dengan agamaku saat ini Oh, begitu ya nak Syukurlah Terima kasih ya nak Sudah mau berkorban demi ibu Aku hanya tersenyum getir Seakan omongan ibu barusan Adalah palu besar yang menghantam dadaku sungguh sesak Di tengah percakapan kami di meja makan Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Biar aku aja bu yang buka Aku melangkah meninggalkan meja makan Rupanya pacarku yang telah berkhianat yang datang Sayang Kamu kemana aja sih? Kok enggak pernah hubungi aku? Enggak kebalik ya? Kebalik apa sayang? Bentar-bentar Kok kamu makin cantik sih? Dua minggu enggak ketemu juga Ternyata kamu makin cantik ya? Ternyata efek dariku menjadiku yang sudah terlihat Hmm Aku hanya menjawab dengan gumaman Rasanya masih muak dengan dramanya Ngapain kesini? Bukannya pacar barumu sedang terbaring di rumah sakit ya? Pak Pacarku yang mana? Pacarku kan hanya kamu Mel Ah Udahlah Bal Gak usah muter-muter kayak layangan Aku udah tahu semua kebusukanmu Sayang Maafkan aku sayang Aku hilaf Aku janji kok Gak akan tinggalin kamu Ah Sudahlah Mending kamu pergi aja Sebelum aku terkam kamu Mataku tiba-tiba merah menyala Dia ketakutan Wajahnya pucat Namun aku berkedip mataku sudah kembali normal Loh Mel Matamu kok Merah kayak hantu? Mana ada Lihat baik-baik Jangan halusinasi Memangnya ada hantu di siang bolong Udahlah Cepat pergi Aku udah muak melihatmu Dan aku camkan sekarang juga ya Bahwa hubungan kita sudah berakhir sampai disini Ancamku lalu berlalu meninggalkannya yang masih duduk di kursi Bisa-bisanya dia masih mengelak soal pengkhianatannya Padahal di sosial media sudah tertera bukti-buktinya Bu Kapan kita memangsa lagi? Nanti malam cuma keliwon nak Masih tiga malam lagi Sedangkan ayahnya mendengarkan kami tanpa ikut berbicara Oh Yaudah bu Aku pun langsung berlalu pergi ke kamar Di dalam kamar aku menelpon Nisa Nis Main sini ke rumahku Aku lagi bete nih Kayaknya hari ini aku gak bisa Mel Aku lagi gak enak badan Ya Oke Lanis Semoga cepat sembuh ya Nanti Senin kan mau ambil ijasa bareng Iya melati Makasih ya Mel Semoga saja besok aku sudah sembuh Bye Panggilan terputus Begitulah isi teleponku dengan Nisa Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain di benahku Sekarang aku jika berbicara hanya seperlunya Atau langsung ke intinya Sungguh aku jadi canggung terhadap siapapun Sudah tidak sabar rasanya menunggu malam Jumat keliwon Karena selain memburu Aku juga ingin meneror Iqbal Lelaki itu juga harus merasakan akibat dari pengkhianatannya padaku Tidak akan aku biarkan dia lolos Rasa cinta yang dulu begitu besar Sekarang tidak berbeka sedikitpun Kurasa aku masih menghantu Akhirnya aku melanjutkan tidurku yang tadi Tanpa memikirkan apapun Yang penting perutku sudah kenyang Biarlah nanti saja aku mencari mangsa baru Toh malam Jumat masih lama Waktu berlalu begitu cepat Sekarang sudah pukul delapan malam Aku ketiduran di balai depan rumah Sambil menatap bintang-bintang di langit Masih ada kerinduanku sedikit pada Tuhanku Yang selama ini aku jadikan pedoman hidupku Namun semua telah hangus Terbakar api keegoisan orangtuaku Dengan menjadikan kukuyang Bahkan aku sudah tidak bisa lagi menyentuhmu Kena dan juga Al-Quran Keluarpun aku harus selalu menggunakan shawl sekarang Untuk menutupi lingkar merah di leherku Mungkin semua orang pelan-pelan akan curiga Tapi ya sudahlah Nikmati saja kehidupanku yang sekarang ini Tidak ada gunanya juga aku harus menyalahkan takdir ini Mungkin akan ada hikmah di balik semua ini Walau kadang kalah aku masih menintikan air mata Seperti sekarang ini Di balik tira jendela Ibu pun merasakan hal yang sama Ibu menintikan air mata saat melihatku sedih karena ulahnya itu Sesungguhnya ibu juga adalah korban dari nenekku dulu Semenjak menjadikuyang Aku jadi lebih suka menyendiri Dan mungkin juga itu terasa sampai ke ibu dan ayah Karena sudah jarang berbincang-bincang seperti dulu denganku Apakah mereka juga merindukan masa-masa yang dulu? Entahlah Tapi aku sangat merindukannya Pukul 10 lewat 30 menit malam Aku masuk ke dalam rumah Ibu dan ayah sudah tidak berada di luar kamar Sepertinya dia sudah pada tidur Aku pun beranjak meraih kenop pintu kamar dan tertidur Besoknya aku berniat berjalan-jalan bersama ayah keliling kampung Sebenarnya jalan-jalan hanyalah formalitas saja Agar tidak mencurigakan Padahal kenyataannya aku akan mencari korban baru untuk malam jumat nanti Setelah berkeliling 20 menitan Aku melihat ada ibu hamil yang sedang duduk di taman kota Kutaksir usianya sekitar 25 tahunan Aku menghampirinya seolah-olah aku juga adalah ibu muda Padahal usiaku baru saja menginjak 19 tahun Ayah menunggu di parkiran motor Selagi aku beraksi Lumayan agak jauh dari sini Permisi mbak Apakah saya boleh ikutan duduk disini Soalnya di kursi lain sudah penuh Kebetulan memang semua kursi di taman sudah penuh Tinggal kursi ini yang kosong Silahkan mbak Dia menggeser duduknya lebih ke samping dan mempersilahanku untuk duduk Mbak Sedang hamil ya mbak Selamat ya mbak Aku sudah 5 tahun menikah Tapi belum juga dikasih kepercayaan Aku memasang reut wajah menyidikan supaya dia percaya Saya mengandung anak pertama sekarang yang sudah bulannya Tinggal nunggu hari saja Mudah-mudahan nular ya mbak Saya doakan Iya mbak Makasih ya Tapi maaf jika lancang Apa saya boleh mengelus perut mbak Siapa tahu bisa nular Ujarku masih memainkan drama Boleh mbak Sini tangannya Elus aja Mudah-mudahan disegerahkan ya mbak Tuturnya sambil menarik lenganku Dan diarahkan ke perut buncitnya Aku sungguh gembira karena sangat pelancar melakukan aksi ini Tanpa dicurigai oleh sang korban Tanpa berlama-lama Aku langsung mengelus perut ibu hamil ini Terima kasih ya mbak Semoga sehat-sehat ibu dan calon dedek bayinya Amin Terima kasih ya mbak Jawabnya Setelah itu aku langsung bergegas pergi meninggalkannya Karena suaminya sudah datang Yang penting aku sudah menyadarinya Dengan cara aku mengelus perutnya Aku sudah meninggalkan jejaku Kemana pun si empunya pergi Aku akan dengan mudah menemukan keberadaannya Aku langsung mengampiri ayah dan mengajaknya pulang Di sepanjang jalan aku senyum-senyum sendiri Rasanya seperti pertama kali kasmaran Senang tidak terkira Ayah memang sudah tahu bahwa ibu adalah kuyang dari dulu Namun rupanya ayah tidak pernah ingin tahu dan ikut campur Sekarang pun walau aku sudah menjadi kuyang Ayah tetap tidak pernah membahasnya Mungkin ayah tidak mau ini terjadi Namun sudah goresan takdir yang tidak bisa diubah Bisa saja ayah memang terpaksa karena tuntutan dari nenek Entahlah hanya ayah dan ibu yang tahu Sesampainya di rumah Aku langsung menuju ke kamar Melewati ibu yang sedang menonton televisi di ruang keluarga Aku langsung merebahkan badanku dan berselancar di dunia maya Aku melihat banyak sekali pesan masuk dari grup WA Pasti mereka membahas soal Yuna Bikin aku muak saja Namun tiba-tiba ponselku berbunyi Tanda ada panggilan masuk Ternyata itu Nisa Halo Nis Mau ikut nengokin Yuna gak? Kalau mau yuk bareng Emang kamu udah sembunis Katanya kemarin gak enak badan Oh udah nih Mel Udah baik kan Kalau kamu mau ikut siap-siap aja ya Kita pergi jam 2 siang Rere, April, Susan juga ikut kok Sebenarnya aku sangat males sekali Cuma jika aku menolak Pasti Nisa bakal curiga Secara kami kan memang bersahabatan berenam Sebelum akhirnya Yuna mengkhianatiku Halo Mel Kok diem sih? Eh, Yanis Boleh Aku juga khawatir dengan keadaan dia Baiklah Nanti kamu aku jemput ya Pakai motorku aja Nanti Rere bareng Susan Dan April Katanya diantar sama pacarnya Oke Malas sekali rasanya aku harus berpura-pura baik di depan mereka Pastinya mereka juga tahu soal perselingkuhan Iqbal dan Yuna Tapi mengapa mereka tidak berbicara padaku Karena sekarang baru pukul 11 siang Aku masih bisa rebahan Dalam pikirku saat ini hanya menantikan malam Jumat besok Rasanya feelingku yang ku sudah meronta-ronta Ingin segera mendapat korban lagi Tidak terasa aku tertidur Lagi-lagi aku bermimpi bertemu dengan nenek Di dalam mimpi nenek berkata Sudah biasa cu Sudah bisa menerima takdir parumu Terima kasih ya cu Namun yang membuatku kaget Dan sepontan bangun adalah Wajah nenek yang sangat amat menyeramkan Kali ini dia datang dengan menyerupai kuyang Namun yang membuatku jantungan wajah nenek benar-benar tua Keriput dan juga gosong Untunglah aku langsung terbangun saking kagetnya Mengapa wajah nenek seperti itu? Apakah nenek sudah mendapatkan azab? Karena semasa hidupnya telah menjadi jelmaan kuyang Mengapa aku jadi merasa takut akan seperti itu juga? Dalam melamunan aku dikagetkan dengan suara ponsel yang berdering Pasti Nisa yang memanggil Halo Mel Udah siap? Bentar lagi aku kesitu ya Hah? Memang ini jam berapa Nis? Buru-buru banget Baru juga aku bangun dari tidur Ya ampun Mel Ini udah jam satu lewat loh Memang kamu gak liat jam Ayo cepetan Belum juga sempat menjawab Nisa sudah mematikan telepon Jadi gemes sendiri Aku buru-buru mengambil handuk yang tergantung di balik pintu Secepat kilat masuk ke dalam kamar mandi Benar-benar akan terlambat ini Mereka pasti mengomel-omel disini Lima menit aku sudah keluar dari kamar mandi Memakai baju Dan juga bermake up Sedikit saja tidak perlu menor Karena wajahku yang sekarang Sudah jauh lebih cantik Walau tanpa polesan make up Akhirnya pukul satu lewat lima puluh menit Aku sudah siap Dan tidak lama juga suara motor Nisa terdengar nyaring Memasuki halaman rumahku Rupanya dia beneran datang dengan yang lainnya Mel Melati Iya sebentar Aku membuka pintu Mereka melihatku dari ujung kepala sampai ujung kaki Mel Kok kamu tambah cantik sih Pake apa kamu Gak pake apa-apa kok Cukup air wudu Kok kamu pake shell sih Mel Gak gerak apa Aku Lagi sedikit meriang nih Jadi pake shell Gak apa-apa lah Ayo Ujarku mengalihkan pembicaraan Aku melambaikan tangan ke arah ibu dan ayah saat mendak pergi Pura-pura senormal mungkin bersama ayah dan ibu Di depan teman-temanku 20 menit berlalu Akhirnya kami sudah sampai di parkiran rumah sakit Kami beriringan masuk ke dalam Sedangkan nama ruangannya sudah Nisa kantongi Jadi kami hanya membuntuti dia saja 5 menit berkeliling akhirnya kami sudah sampai Di depan ruangan Yuna Kamar Anggrek Itulah nama ruangannya Karena tidak bisa besuk bebarengan Jadi kami masuk berdua-dua Nis Kamu sama aku aja masuknya Ucapku pada Nisa Yaudah Sekarang kalian dulu Nanti aku sama melatih Suruh Nisa pada Rere Susan Dan April Kayaknya bisa memaksa masuk Kalau bertiga Karena pacarnya April Hanya menunggu di kursi luar ruangan Mungkin tidak mau masuk ke dalam Karena memang tidak kenal dia Hanya mengantar saja Nis Ikut aku yuk sebentar Ajaku sambil menggandeng tangan Nisa Aku membawanya ke kantin yang tidak terlalu jauh dari ruangan Yuna Kenapa Mel Aku mau nanya sama kamu Tapi jawab sejujur-jujurnya Yanis Nah Nanya apa Mel Kamu tahu Yuna dan Iqbal pacaran di belakangku Ucapku dengan tatapanku yang sangat lekat ke mata Nisa Aku tahu Nisa orangnya netral Sana-sini sahabat memperlakukan aku dan Yuna sama rata Jadi bisa saja Nisa tidak membongkar aib sahabatnya itu Pa Pacaran Oh ya Aku gak tahu Mel Sangkalnya Gak usah bohong Nis Kalau kamu ketahuan bohong Aku bakal marah banget sama kamu Sahabatan sih boleh Tapi Kalau salah ya dibenerin Jangan diumpetin Apalagi didukung Gimana ya Mel Aku bingung juga harus gimana Kamu dan Yuna sama-sama sahabatku Aku tidak mungkin mengadu dumbakan kalian Inget Nis Saat orang tuamu telat kirim uang Siapa yang mau berbagi uang jajan sama kamu Aku atau Yuna Terus Pas kamu putus sama pacar kamu Yang dengerin semua curhatan kamu siapa Aku atau Yuna Yuna memang sahabat kita Tapi harusnya Kamu bisa jauh menilai Mana yang benar-benar peduli Dan mana yang cuma hubungan sebatas sahabat Semua isi hatiku telah aku keluarkan Itu tergantung dia mau memilikku atau Yuna Nisa bengong beberapa saat Saat mendengar omonganku Mungkin dia sedang mencerna semua ucapanku Biarlah Aku berlalu mengampiri setan yang ada di kantin Untuk memesan dua es jeruk Setelah melihatku membawa dua gelas minuman Sepertinya dia lulu Ya memang seharusnya Karena selama ini aku yang selalu bantuin dia saat susah Nih Buat kamu Aku meletakkan es jeruk di hadapannya Lalu duduk dan memainkan minumanku Aku tidak akan berbicara lagi sebelum Nisa mau mengungkapkannya Melati Maafin aku ya Selama ini Aku sudah terlalu bodoh memilih teman Kamu benar Mel Yuna hanya ada di saat aku sedang beruang Tapi saat aku susah Kamulah yang ada di dekatku Maafkan aku Mel Aku akan menceritakan semuanya Baguslah Kalau kamu bisa berpikir secepat itu Nis Bicaralah Jadi Mereka sudah menjalin hubungan di belakangmu Selama tiga bulan Mel Tapi sumpah Aku baru tahu satu bulan ini Karena saat itu Aku memergoki mereka tengah jalan bareng Baru segitu Kepalaku sudah mendidih Amar aku kian memuncak Bisa-bisanya mereka menjalin hubungan di belakangku Jauh sebelum wisuda rupanya Terus Aku samperin Dan aku tanya-tanya Mereka baru bilang Bahwa sudah berpacaran selama itu Aku bilang Putusin aja Melati Kalau kamu memang sudah tidak cinta Jangan mau dua-duanya Namun Aku syok mendengar penuturan Ibal Bahwasannya Dia mencintaimu Hanya karena kamu suka memberinya uang Bukan karena atas dasar cinta Terus Kenapa kamu tidak bilang ke aku sinis Kamu tega sekali Sabar Mel Sebenarnya Waktu itu aku mau ngomong sama kamu Namun Yuna mohon-mohon ke aku Mel Sampai nangis-nangis Jadinya Aku bingung Aku tidak habis pikir dengan otakmu Nis Aku kecewa sama kamu Aku berlari pergi meninggalkannya Dengan menyimpan uang 30 ribu Untuk membayar minuman Aku melangkah keluar dari rumah sakit Namun ternyata Nisa membuntutiku Mel Tunggu Teriak Nisa namun aku tetap melangkah pergi Ngapain sih Nis Udah gak usah ngikutin aku Ada hal yang lebih penting dari itu Mel Dan kamu harus tahu Ucapnya yang mampu menghentikan langkahku Aku membalikan badan lalu menatapnya dalam Ada apa? Sini balik dulu ke kantin Akhirnya aku membuntuti dia lagi Aku sangat penasaran dengan apa yang mau dia katakan Jadi Alasanku tidak bilang ke kamu Karena Aku diancam Mel sama dia Ada sekandal aku dan pacarku yang dia ketahui Skandal? Maksudnya apa Nis? Jadi Aku dulu pernah ke penginapan bersama pacarku Mel Dan apesnya Disana aku kepergogiunah Saat gak masuk ke penginapan Hah? Mendengar penuturannya aku jadi sangat syok Karena setauku selama ini Nisa adalah orang yang alim Mengapa bisa dia menghidap bareng pacarnya? Jujur aku tidak melakukan hal aneh disana Mel Waktu itu aku dijemput dari rumah orang tuaku Kamu ingat gak? Sekitar sebulan yang lalu aku izin pulang kampung Nah Karena aku ada problem sama orang tuaku Aku memutuskan kabur dari rumah Dan minta dijemput sama pacarku Mel Aku gak mungkin balik ke kos Karena disana dekat dengan om dan tantaku Pasti bapak bakal menghubungi mereka Gak mungkin juga ke rumah pacarku Karena sudah malam Jadi Aku sama pacarku Terpaksa deh nyari penginapan Aku menganggukkan kepala Karena memang sebulan yang lalu Nisa sempat izin dari sekolah selama seminggu Terus? Sayangnya Waktu itu Yuna melihatku Dia sedang jalan bersama saudaranya Aku sangat kaget secara Yuna kan Paling dekat dengan tantaku Jadi Dia buat senjata itu untuk ngancam aku Mel Walau aku sudah bilang Jika aku tidak macam-macam disana Karena kalau orang tuaku sampai tahu Pasti aku langsung dipindahkan ke kampung Bakal jauh banget sama kamu dan yang lainnya Please Mel Maafin aku ya Aku janji Tidak akan ada lagi kebohongan diantara kita Ucapnya Seketika aku lulu Memang selama aku bersahabat dengan kelima sahabatku Nisalah yang paling setia Mengapa aku sekeras ini dalam hubungan pertemanan? Bukankah pasti ada saatnya bertengkar Dan tidak ada salahnya saling memaafkan? Baik Lanis Kali ini aku maafkan kamu Tapi Aku juga punya suatu hal Yang mau aku sampaikan sama kamu Ini soal Yuna juga Apa itu Mel? Yuna selama ini Suka mengadu domba kamu denganku loh Yuna suka jelek-jelekin kamu Pasti kamu gak nyangkakan? Tadinya Aku pun gak mau buka suara soal dia Tapi ya sudah terlambat Dan percuma aku tutupi juga Jelek-jelekin aku gimana Mel? Iyakah? Ya ngapain aku bohong Nis? Dia suka bilang Kalau kamu itu gak suka sama aku Kamu suka ngomongin aku di belakang ke dia Tapi Aku tidak semudah itu untuk percaya Aku punya cara sendiri untuk menilai orang Wah Benar-benar Ternyata dia bermuka dua Sudah rapat-rapat aku sembunyikan rahasianya Malah dia yang menusuku Nisa mengebrak meja sangat marah sepertinya dia Sabar Nis Yang penting sekarang kita sudah tahu sifat asli dia Terus Selanjutnya kamu bagaimana dengan dia Mel? Sudah Kamu tidak perlu memikirkan aku Aku punya cara sendiri untuk membalaskan dendamku Sudahlah Aku males Mending aku pulang saja Kamu aja yang lihat Yuna Aku sih oga Nengokin orang munafi kayak dia Aku ikut kamu aja Mel Aku juga males Nengokin orang bermuka dua kayak Yuna Baiklah Sebaiknya kita ke rumahku Yunis Ajaku dan dibalas anggukan olehnya Setelah diparkiran Nisa menghubungi April Untuk memberi tahu Bahwa aku dan Nisa tidak jadi menengok Karena ada urusan medadak alasannya Bersambung Sampai jumpa Old Bersambung Terima kasih.